Intro Kabar tak sedap menghampiri timnas indonesia Akan tetapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut Subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa nyalakan loncengmu Agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar timnas indonesia Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Kabar tak sedap menghampiri skuad Garuda dan PSSI Di tengah gencarnya PSSI mengkenjot performa timnas indonesia Jelang event besar berikutnya setelah AFF 2020 Termasuk di FIFA Masday terdekat adalah program PSSI bersama Coach Shin Taeyong Dari keseluruhan dukungan PSSI itu Ada sosok yang tak kalah penting dibalik Coach Shin Taeyong sendiri Yaitu Jong Sok Shou Jadi salah satu staff terpenting di skuad Garuda Kemampuannya menerjemahkan instruksi Shin Taeyong cukup berpengaruh Terhadap penampilan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan di lapangan Di mata saya Shin Taeyong merupakan sosok yang sangat tegas Tapi tidak egois Beliau selalu menerima masukan dari berbagai pihak untuk memajukan timnas indonesia Kalau ada yang salah dalam latihan Dia bisa marah agar bisa diperbaiki dengan cepat Saya juga pernah dimarahi karena saya juga manusia pernah salah Ungkap Jong Sok Shou dikutip dari IG Liputan Timnas Kontrak JJ bersama PSSI akan berakhir pada bulan ini JJ telah bekerja sebagai interpreter Shin Taeyong di timnas indonesia sejak Desember 2019 Ia bertanggung jawab untuk mengalihbahasakan instruksi Shin Taeyong ke bahasa Indonesia Kontrak saya sudah mau habis Diperpanjangnya setahun sekali Tahun ini seharusnya diperpanjang Tetapi belum tahu diperpanjang atau tidak Ujar JJ Kontrak saya habis pada Januari 2022 Sebentar lagi 10 hari lagi juga tidak sampai Tutur pria berusia 29 tahun ini Put Shin Taeyong mau kontrak saya diperpanjang Sepertinya begitu Sebab dia juga bantu bicara ke Pak Ketua Umum beberapa hari lalu Untuk bisa diperpanjang kontrak saya Imbunya Menarik untuk kita tunggu Apakah PSSI akan tetap melanjutkan kontrak dari Jong Suk Sio sebagai Penterjemah Shin Taeyong Atau ada pengganti JJ yang lebih baik lagi Jadi bagaimana menurut pendapat kalian?